Kaisar Kejam Akan tetapi sebelum sampai dihukum, kedua pejabat itu berargumen bahwa apa yang dilakukannya ini semua demi kepentingan masyarakat Masyarakat dan kaum yang dianggap sebagai pemberontak oleh Kaisar pun sebenarnya tak ada niatan ingin menggantikan posisi Kaisar Melainkan hanya meminta beberapa kebijakan diubah yang dianggap masyarakat terus merugikan tapi tetap saja terus menerus dijalankan Dimana karena tak ingin terlalu vulgar dilihat masyarakat, Kaisar pun tak jadi menghukum langsung para pejabat-pejabat yang dianggap pengkhianat itu Tapi dia akan melakukan dengan cara yang bersih yaitu dengan membunuh mereka semua tanpa diketahui identitas pembunuhnya atau gampangnya pembunuh misterius lah Dan dalam urusan bunuh-membunuh secara misterius ini, Kaisar memasrahkan pada salah satu pejabatnya yang bernama Master Liang Yang perlu diketahui, Master Liang ini baru saja menciptakan sebuah senjata bernama Guiloten dan senjata yang nampak berbentuk seperti topi itu Mampu memenggal kepala manusia baik dari jarak jauh maupun dari jarak dekat Nah, karena sudah melihat ketangguhan sejatanya, Kaisar memerintahkan Master Liang merekrut 12 orang berlatar belakang bela diri Dan nantinya mereka semua akan diajarkan senjata itu Hingga mampu menguasai sampai pada tahap tertinggi alias mampu membunuh dari jarak jauh ataupun jarak dekat sekalipun Dan setelah terpilih 12 orang pendekar yang dimaksud tersebut Mereka semua diucap sumpah untuk selalu setia pada Kaisar Dan setelahnya mereka pun langsung dilatih Dan baru saja mulai beberapa tahap, sudah ada dua orang yang berhasil Ya, walaupun masih jarak dekat sih Dia bernama Shijon dan yang satunya lagi bernama Chenma Dan berkat keberhasilannya tersebut Kaisar menghadiahkan beberapa emas buat mereka Yang itu cukup membuat mereka terheran-heran Dan mari saya perkenalkan Dia adalah si Mao Salah satu dari 12 prajurit Dan dia ini adalah saudaranya Chenma Yang di saat ini dia masih di tahap puber-pubernya Sampai berkurau dengan Chenma Ingin sekali mendapatkan seorang wanita Dan uniknya, baru saja tadi berkurau dengan saudaranya Saat ia ingin tidur Ia sudah dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita yang dikirim Kaisar Dan itu jelas membuatnya bertanya-tanya Lantas langsung menceritakan hal tersebut ke saudaranya Dan karena belum mau ambil pusing dengan hal-hal semacam itu Esoknya mereka pun memilih untuk tetap fokus berlatih lagi Dan seperti sebelum-sebelumnya Chenma lah orang yang paling unggul Karena dia mampu melampaui teman-temannya Pada suatu momen Saat Chenma tengah berlatih sendirian Ia tak sengaja mengarahkan senjata itu ke arahnya si John Si John pun marah Dan terjadilah pertarungan di antara mereka Yang disini si John tak sengaja menjatuhkan kalungnya Chenma Dan ia malah menginjak-injak kalung itu Hingga membuat Chenma marah Dimana keributan mereka ini Akhirnya dipisah Master Liang Yang oleh karena tak terima diperlakukan seperti itu Si John diam-diam pergi menemui Kaisar Dan disini ia memfitnat Chenma Dengan mengatakan Chenma adalah seorang pemberontak Dan berharap Kaisar akan mempercayai omongannya Dan dikira akan percaya dengan omongannya begitu saja Kaisar malah mengusirnya Karena Kaisar sudah tahu kejadian tadi siang Dan esoknya mereka pun kembali berlatih Dan akhirnya sampailah pada tahap yang diinginkan Kaisar Dan setelahnya Mereka langsung mendapat tugas Untuk membunuh yang dianggap sebagai pengkhianat Yang pada kesempatan ini Master Liang hanya membawa 4 orang bantuan Untuk melaksanakan misinya Saat akan membunuh pejabat selanjutnya Si Mao yang diperintahkan menjadi Al-Gujo Justru tak mau melakukan itu Karena dia sudah tahu Orang-orang yang sedari tadi dibunuh itu Adalah orang baik Disini si Mao malah mengolok-olok Nama Kaisar sebagai penjahat berhati busuk Dan karena tak ingin diketahui identitasnya Chenma langsung membuatnya pingsan Dan disaat itu Chenma ditugaskan jadi Al-Gujo kembali Tapi disini dia juga menyimpan keraguan Walaupun ujung-ujungnya tetap terpaksa melakukan Dimana setelah misi itu selesai Si John lagi-lagi melaporkan penghinaan Yang dilakukan si Mao Yang oleh karena tidak mungkin Membiarkannya begitu saja Kaisar mengutus Master Liang Untuk membunuhnya Dan ia berangkat bersama si John Lantas langsung mengeksekusi si Mao Beserta wanita yang setiap hari Selalu menemaninya Dan setelah apa yang dialami Atas kematian saudaranya itu Chenma pun langsung emosi dibuatnya Lantas ia menyalahkan si John Dan juga Master Liang Dan disini Chenma juga memprotes Setindakan Kaisar yang dianggapnya Hanya memanfaatkan kekuatannya saja Demi kepentingan pribadinya Si John yang melihat ada peluang Untuk membunuh Chenma Dengan cepat langsung Menginformasikan itu ke Kaisar Dan Kaisar langsung mengutus Master Liang lagi Untuk membunuh Chenma Tapi kali ini tolong dilakukan Dengan cara diam-diam Dan akan tetapi sebelum mereka Akan membunuh Chenma Chenma ternyata sudah mengetahui Hal itu lebih dulu Karena ada satu prajurit Yang ternyata membela dirinya Kita sebut saja dia Tiger ya Dan pada akhirnya Chenma pun berhasil kabur Tapi sejak saat itu Dia jadi burunan ke Kaisaran Dan foto warningnya pun Ada tertempel di setiap sudut kota Ketika Chenma tengah makan Di sebuah kedai yang terdapat Di tengah-tengah kota Chenma harus dibuat ketar ketir Karena mendapati Ada dua prajurit mantan temannya Yang kebetulan makan Di kedai yang sama Saat mulai diketahui identitasnya Disitu muncul seorang wanita Yang adalah pengamen Kita sebut saja dia Lily Dan Chenma memanfaatkan Lily Dengan memberikannya uang Supaya bisa kabur Dari kejaran dua prajurit itu Dimana meski sempat Berhasil menghindar Chenma tetap Ujung-ujungnya ketahuan Dan karena kasihan melihatnya Lily pun berusaha menolong Dengan menutupi suara pertarungan tersebut Melalui permainan musiknya Sehingga membuat prajurit lain Tak tahu adanya pertarungan tersebut Sampai akhirnya Chenma berhasil mengalahkan mereka berdua Walaupun dalam keadaan terluka Dan karena sekali lagi Lily ini kasihan melihat Chenma mengalami luka seperti itu Ia pun langsung membawanya Untuk kemudian diobati lukanya Saat itu juga Dan sejak saat inilah Mereka memedam rasa Satu sama lain Hingga akhirnya memutuskan hidup bersama Lalu pindah ke desa lain Untuk memulai hidup yang baru Singkat cerita Waktu pun sudah berjalan Satu tahun lamanya Mereka berdua kini Akan segera dianugerahi Seorang anak Dan saat waktunya tiba Untuk melahirkan Chenma langsung memanggil seorang dukun beranak Tapi saat itu ternyata ada dua prajurit yang mengetahuinya Karena kebetulan mereka tengah menginap di hotel ini Untuk mencari keberadaannya Dimana tanpa pikir panjang Kedua prajurit itu pun langsung mendatangi rumahnya Chenma Dan disini terjadilah pertarungan diantara mereka Yang sekali lagi berhasil dimenangkan oleh Chenma Untuk kemudian Chenma pun langsung menemui sang istri Dan lahirlah seorang bayi yang adalah seorang pria Dan untuk menghindari kejaran prajurit-prajurit yang lain Mereka berdua memutuskan untuk kembali berpindah kota Dan untuk mempercepat pencarian ini Si John diutus menemui Kaisar untuk meminta bantuan Tapi dia malah memfitah Master Liang Dengan mengatakan bahwa Master Liang berhianat Dan saat ini telah bergabung bersama pemberontak Serta melarang untuk menangkap Chenma Alasan si John melakukan itu Karena dia waktu itu pernah mendengar Kaisar akan memberikan jabatan tinggi ke Master Liang Kalau Master Liang berhasil menangkap Chenma hidup-hidup Dan setelah mendengarkan penjelasan yang dirasa cukup masuk akal Kaisar pun memerintahkan dirinya untuk segera membunuh Master Liang Yang di saat ini Master Liang sendiri tengah sweeping bersama Tiger Dan uniknya secara tak sengaja mereka hampir menabrak Anaknya Chenma yang sudah bertemu kanak-kanak Dan disini Tiger sadar akan kalung yang dikenakan si anak Lantas Tiger pun langsung mengambil kalung tersebut Agar tidak dicurigai Master Liang Dan karena kalung giyoknya diambil Lily pun langsung melaporkan ini ke Chenma Dan itu cukup membuat Chenma khawatir Yang kemungkinan rasa kekhawatirannya itu Bisa terjadi karena Master Liang tak sengaja memberkoki Tiger Tengah memegang kalung itu Lantas tak lama datanglah si John ke hadapannya Dan karena sudah dimandatkan Kaisar untuk segera mengeksekusinya Setelah mendapat info bahwa Tiger tahu lokasi Chenma saat ini berada Si John pun langsung mengeksekusinya Dan keesokan harinya ia pun langsung menuju ke rumahnya Chenma Dengan cara mengikuti Tiger dari belakang Nah saat ada kesempatan itulah John langsung menyerang tapi Tiger yang terkena sasaran Dan Chenma langsung mengambil senjatanya Tiger Untuk kemudian menantang si John berduel Dan dengan ini pertarungan pun dimulai Setelah berhasil kabur dari kejaran para warga Kini giliran si John lah yang balik mengejar Dengan cara mengutus seluruh pasukan untuk menangkapnya Sampai di sebuah rumah kosong Chenma bersembunyi dan akhirnya rumah tersebut dibakar Lantas ia langsung memerintahkan sang istri Untuk membawa sang anak ke hutan Sementara dirinya akan menghadapi mereka semua Dan berjanji akan menyusul dalam waktu 3 hari ke depan Dimana mula-mula Chenma lebih dulu menghabisi anak buah yang cemberi-cemberi ini Lantas dia pun pergi ke sebuah pandai besi Dan disana Chenma membuat sebuah senjata penangkal berbentuk seperti payung Lantas kemudian langsung melakukan perlawanan Dan hebatnya berhasil membunuh 2 di antara prajurit yang tersisa Dan kini tersisa hanya 3 prajurit termasuk si John yang terus-menerus mengejarnya Dan dengan ini aksi peperangan senjata pun tak dapat terhindarkan lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa. Dan kemudian mereka akan bersiap pindah tempat baru lagi, kali ini akan menjauh sejauh-jauhnya dari wilayah ini, dan setelah itu film pun tamat.